selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aplikasi adat bahasan di syarak syarak bahasan di kitabullah dalam masyarakat Minangkabau tapi saya sudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan tiba karena saya nampak rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah oh baik dan informasi segala sesuatu dan berkaitan dengan adat oh baik itu mungkin kemanakan salah hal maik kerabatulah namboku bukan pakar adat apolah ulama maaf ma sesudah ambo cari-cari iyo mak datuklah satu-satunya orang man ambo arukkan jadi baringan mamak membantu ambo tolong ambo mak ya mbak anu ambo kemenggurui masiswa celoncerjana sedangkan ambo aku cuman tamakan SMA mbak mati kayu di lah enggak senjang tuh SMA itu kan cincang pendidikan formal mak serangkan dalam adat oke lah insyaallah ambo bantu ya sekedar kemampuan hariku carilah tambahnya kena lain alhamdulillah terima kasih mak kalau enggak salah cako kemanakan mengaturan bahwa masalah adat minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ini ya tapi ini memang iyo nah apa alasan kemanakan mbak nangkabau itu sabab sepanjang dan ambo tau kuma ajaran adat kitoko bersifat dogmatis enggak sih ini suatu pahan yang tidak realis batele-tele dan melandokika malah kadang-kadang aduk kesan sebagai ajaran pembodohan banyak salah satunya pendangkalan ajaran islam padahal dokterin adat itu sendiri adalah adat basandi syarat syarat basandi kitabula tapi ternyata pengamalannya batang tangan dengan syariat islam jadi adat minangkabau tidak lain relevan untuk masuk ini entah keuntua umat terbelakang tempoh dulu sampai sini kemanakan masih berenggapan demikian untuk sementara iyo ayalah merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham tapi sebagai jalanan intelektual macam kemanakan seharusnya enggak buru-buru membuat satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan menalam dan telah usaha apriori dulu bebaskan dari perasaan pro dan kontra sehingga sampai menemukan hasil kajianan menurni itu mana mau kasih kedatangan ambo kamari mak apa itu mak dengan memperbincangkan adat kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks karena adat itu sendiri mencakup seluruh akte kehidupan manusia Minangkabau untuk itu barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan kemana kebutuhan setuju sesuai dengan bidang ilmunan ambo dalam misad komak ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di tanah Minang ambo mulai dari adat bahasa di syara syara bahasa di kitabullah silahkan sinta saja adat itu apa artinya peraturan sandi landasan nah kalau syara kumpulan hukum-hukum islam kalau kitabullah kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu bukannya hanya Al-Quran kan bukan nah apa sahabat dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai taurat yang diturunkan kepada Nabi Pusa atau sabur kepada Nabi Daud dan injil kepada Isa bukan kok itu suatu pengengkaran dari aku yang diakui secara redaktional mungkin tapi tidak secara konteksual coba minta keterangannya ma definisi adat besani syara syara besani kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk dibawah syaringan islam dan dibawa oleh Muhammad kalau baik itu tidak sesuai antara lafad jurnakna ajarannya mengatakan kitabullah sedangkan pengamalannya cuma Quran sebagai mahasiswa islam kemana kamu pasti tahu bahwa tiga kitab terdahululah disarikan dalam Quran maka kitabullah mendimung kasih risiko tak lain adalah Quran itu sendiri itu menuri Allah tapi sejarah argumentasi alasan mama indah bisa ditarimu oke ambil tahan lupa apa itu bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu belaklah tapi juga asbab nuzul sabak-sabak turunnya ayat baik itu hanya dengan sepatah petiki sebagai ayat-ayat nyadat nah mari kita tinggal historis adat besani sarak sarak pesani kitabullah pada awal adat besani sarak pesani kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 8.33 oleh antik komponen masyarakat Minang Kabel yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan pagur jiwang golongan cendisiawan diwakili politisi padri golongan tarik taga oleh sarak panglima anak bu harimau yang salapan dan golongan agama dari si antero tanah Minang nah dari pihak orang agama tidak surang pun hadir yang namanya pastor pendeta uskub atau rabi selain hanya ulama-ulama islam sebab waktu itu orang Minang Kabel tidak mengenal Kristen dan Yahudi paham kalau baik itu mana kok tidak dikatakan saja adat bahasa di Quran kan beres itulah Minang kabau kemana can sastra Minang itu unik dan ruwet sebagian juga karakter manusianya apa masalah pengertian kitabulah jadilah dulu kini kita berhalus ke padok kato sandi tadi madatuk mengataukan bahasanya sandi itu landasan betul nah tolong dipajale katarangannya baik untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang mako disetio patak tiang-tiang dipasang batu minyak nan rata dan kare supaya pagaknya rumah jadi mantap artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisahkan islam yuk nan man dulu adat juga mau adat bakar gitu islam baru masuk ke tanah Minang ke awal abad ke dua balik sedangkan di abad ketiga masyahi masyarakat Minang kabul tersejur rapi dengan adat isti adat itu satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil mak apa yang mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minang kabul bako mantu itu mak kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabaliyah yaitu wakatu marakik pakayu nyalah tagak di posisi masyam-masyam mako tunggak-tunggaknya sangganya digantuan tidak menyentuh tanah barulah kesudasan perono tagak sekarang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi adih mana tak indah logisnya katanya oh baik itu ayo betul kita beralui ke masalah lain banyak masalah apa kalau adat basandi sarak basandi kita pula itu diamakan mako bajalan masalah islam di tengah-tengah masyarakat minang kabau tapi tanya orang awa tidak konsisten berpendirian orang minang alun memaluk islam masyar raka asah masih sakarek sakarek nan man cekok jeselero tapi kau rasuk kapai dimintakan cewa bercantah papatah nan mengatakan titi biasa lapuk janji biasa mukya apa itu tidak melawan hukum islam nan mewajibkan menepati janji kok malah orang minang membiasakan barang dan dilarang itu namanya kan engkar karena dia orang pasi salah kaprah tapi secara tarangan-tarangan papatah itu melegakan orang memungkiri janji kan itu bukan pembenaran dia tapi peringatan seolah-olah papatah itu mengatakan hei hawas kalau kemengi barang parisi ini jembatannya bahasa bapak dia itu dia memang jembatan itu biasa lapuk usahkan jembatan batang karambi ya jembatan basi pun bisa bakal betul atau hati-hati kalau berjanji kalau tidak bisa menepati janji lebih baik ya usah berjanji sebab cenderung bana manusia memungkiri janji sampai nabi adam pun memungkiri janji yang tidak memakan buah hudi arasinya orang awak itu suku batile-tile tidak efektif dalam berkomunikasi katukan sajulah dilarang memungkiri janji itu kalimat kasah masyarakat dan alim berbudaya sama saja dengan kalimat yang berbunyi dilarang merokok kan pasah itu anama yang lebih rancak dan kemenakan bahasa lain nama bunyi terima kasih bagi anda yang tidak merokok tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukya itu menjadi benerang untuk orang minang kabau sendiri kan orang minang nama orang minang yang tidak tahu yang tetap ramah minang kabau yang tidak memahami sastra minang dan nilai tinggi dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa bahasa bersayap macam tadi menjadi orang minang menjadi arif tanggap berbudiluhur dan capek menangkau aspirasi orang lain apa tidak ada kalimat yang lebih simple selain yang biasa lapu janji biasa mukya tadi ada apa itu ada pilihan yang sama yang yaitu ikara ditaguahi janji ditatapi ikara ikara itu artinya ikrar komitmen atau pengakuan itu mesti ditaguahi atau tidak dicianati sedangkan janji wajib ditatapi kurang akul ini nah ada sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binasol lapu janji binasol mukya orang orang siswa menyusun papatah itulah dipikirkan matang matang jaleh sesaranya tinggi batunya dan dalam pasapahnya bukan asal jadi makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan ijanlah lapatnya di rubah-rubah lapanan asli yang tadi biasa bukan binasol titi binasol lapu jahi binasol mukya itu kalimai orang awam bukan orang namanya pikir nyampang kebalik kepiah nomor 7 sedangkan kepala wawak nomor 8 usah tangkura nyitarah tapi tukar kepiah yang mengadang yang sesuai dikatalong baik itu menyenang iya 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 ampulah paham mak sebenarnya paham mampu kini ikut ciklah ikut maaf orang bapak sambahan sambahan orang persambahan orang menyambah orang itu karena menyesir ya kan angku datuk parpatia disambah orang apoko mamakko Tuhan makko sejak dulu sampai bak kini orang Minangkabau itulah terlanjur sirik makkonya paralitobat masal mak untuk membantu akibat halah aduh ju inggo itu dulu mak mungkasih menyambah disikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambatkan diri bukan karena itu tapi sekedar ketukatu penghormatan seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah itu namunnya basuh-basi ya enggak di akhir sirik orang dulu biasa menulis talimat macam itu sembah sudut dari ananda apa itu dianggap bentuhan karanggaek apapun alasan mamak kata-kata menyambah itu salah iya itu salah nah kalau lah tahu salah untuk apa dipakai juga boleh dipakai masalah asalkan samu-samu paham kata-kata suli ambotari mamak amborasi hal semacam itu dipakai orang setiap hari dimana dan kapan saja kebenaran itu sifatnya universal mak yang benar itu benar yang salah tetap salah nah enggak boleh diago-ago maaf kemanakan sabananya itu pelajaran anak SD bukan porsinya mahasiswa tapi apa boleh buat tak apa-apa mamak ungkapkan supaya yang salah persepsi tentang Minangkabau kini jenuran mamak bertanya pernah enggak kemanakan mencari lihat orang sumbayang dimusaji dimusaji memang sampai orang sumbayang mak bukan dimusaji namanya kalau dipakai orang untuk sumbayang iku mamak serius atau begarah astagfirullah Dato' Parvati alun lepikun kemanakan tapi andu alun paham tujuan katu-katu mamak tadi telah enggak kemanakan mencari lihat orang menggunti yang baju ajak orang gila itu orang waras ini orang waras mamak yakin kalau tukang jahit menggunti yang bahan kain untuk dijadikan baju bukan menggunti yang baju nah sudah ya mak baktua juo bukan baktua juo tapi sabana baktua nah adu pun katu-katu memasak nasi menunggu tapuang membuka lapau sadonya kata-kata salah tapi dik semua-semu paham antarona mengecek jina mendanga aku non salah mencari batu kumpamu tadi orang sumbayang ini saja nam batu adalah salat sebab sembayang artinya menyembah yang artinya dewa kok nak salah demi saja kena sembayang peka kelenteng lah 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 mengarapi dana mabukin itu kato-kato saripu satu menyatakan jumlahnya sangat banyak padahal barangkali tidak sampai satu dua kan maktua itu mak saripu satu masalah yang dipikirkan oleh sebab itu tunggu dulu menilai minang itu kuno tidak relevan mabuk tele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari dana bahasa minang yang sari dengan misteri dan teka-teki tapi kalau orang bijak tidak mungkin tata ruang dua kali di cari dengan cakuh atau tata ruang juga di batu lain mengganggu pepatah syarak batilanjang adaptasi samping ada kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama atau boleh dikatakan semacam pelecehan dan merandahkan islam nah komentar mama itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan islam bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas tegas transparat indah adonan tersembunyi atau ditutupi itu yang dimukasih joba silanjang seranggan adik basi samping atau pakai kain arasinya serba tertutup dan ajarannya memasai kalimat-kalimat tersamar orang minang lebih cenderung mempengunuhkan ketukiasan malerian bahumpamu bahandai-handai bahan misal jubai-ibarai ukuran mertabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus umpamu Islam mengatakan la takrabu zina jangan kamu dekati zina tapi orang awak mengatakan usah buruak rumah masalah candol sumbang pandangan matuh tujuannya sama yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila jadi istilah pasti lanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam bukan harus hati-hati memahami ragam bapak Taminang itu sendiri kalau ungkapan mengatakan adab dan lazim syarak dan kawi apapun artinya itu mak lazim dan kawi itu bahasa arah lazim artinya biasa dan kawi mananya kuat bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau dilajinkan sedangkan peran agama memperkuat dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adab adab sikap nampak persenyawaan dua ajaran bumi dan lain atau hukum-hukum prodat hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah kalau baik itu posisi syarak di belakang adat bahwa agama hanya zapor nasajo dari pelaku adat syarak aktif menseleksi setiap tindak tandu adat sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat kemudian ternyata bertantangan dengan Islam maku ini ditulak misi ditinggalkan atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain yaitu syarak mengatur adat memakai apa yang dikehendaki Islam untuk kemasalahan umat harus diundankan oleh adat dibuik para peraturan peraturan baru dan menyampaikan misi Islam umpamu lahirnya adat berkesinian dan menama salawet dulang yaitu membaca salawat nabi dalam lagu berirana minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya apa itu kesinian badikia dikia itu berasal berkata zikir berzikir atau badikia dalam jalik inang kabau sabali kesinian berbau judi dan diharamkan tidak dikatakan dulu ada namun babi dia yaitu lomba menembak ayam dan dipawikan di satu tiang di tanah lapang ini lagi larang maku dari larang menembak diharam karena mati tanpa dida dia yang kedua perbuatan batarwah menyatul menyatul sipitnya judi dan diharamkan baik itu halnya dengan maduayan badadu dan minum tua kalau baik itu apa sebab tidak dilarang permainan pacu kudo menjadi sarana perjudian balomba pacu kudo itu tidak terlalu dilarang sebab hukumnya mubah saja tidak ada sang hukumnya buah saja nah kecil ba'a dengan praktek batarwah apa itu bukan judi itulah mesti ditinggalkan kalau memang serius membasmi judi larang saja pacu kudo karena itu kan cara maksiat tidak mungkin bahwa tidak mungkin untuk orang mempengunuhkan pisau untuk membunuh apa para kamu membunuhkan pisau tidak tidak tanpa mempengunuhkan pisau pun pembunuhan bisa terjadi nah ba'a dengan permainan madu kabau disitu kan orang baju di sambil menyiksa binatang karena apa bedanya jasa bong ayam itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruhkan sampai hari masih saja madu kabau nampak dembo ba'a mako indak luruh itu itu di luar kontok berbicaraan kita nama izan lari dari kenyataan bagaimanapun madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di sampai resmi apa itu bukan adat dan lazim syarak dan kawi mesejanko kemana kan mbak atau mak proses islamisasi di minangkabau masih bajalan dan tatap akan bajalan kalaupun mbak suyo pratik-pratik yang menyimpang dari ajaran islam ya itulah bangkalai namusik itu sudahkan bajalan tentu tidak selangkasan sampai memanju tidak sepakwa putih insyaallah doktrin adat bersen syarak syarak bersen tanpa makna tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang minangkabau ya tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama kami tunggu bukan hanya menunggu dan musah kami kami setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam mengenagakkan amar ma'ruh nahi mungkar termasuk kemenangan kemanakan mahasiswa sebagai generasi penurus minangkabau kita taruhkan nak kalau memang orang minang konsekuen dengan meletakkan islam di landasan adat seharusnya pewarisan haratu kepadu anak bukan kemanakan sesuai dengan para amurasi itu bukan hanya sekadar proses tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama minangkabau dengan sadar membelakangi hukum islam dan sudah baku bukan itu kan mak bukan apa dalih tapi dalih itu realita mak keterangan adalah salah dosar mengatakan adat membelakang hukum islam faraid diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis haratu yang dikategorikan agama adapun harta yang diwariskan kepadu kemanakan itu adalah harta pusako tinggi milik komunal milik orang banyak sedangkan haratu pribadi diwariskan kepadu anak dengan ketentuan dua pertigo untuk anak laki-laki dan sepertigo untuk anak pendisi apa penawaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nen mandar ruku atau membuka labang ulayan adalah orang laki-laki parok lah milik pribadi kan mas iya nah mana maka disimpangkan pewarisannya itu terjadinya di zaman antar berantah sebelum islam masuk ke menang kabel itu konsensus dan sifat menghibah kepada keman dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan itu nam salah apa hibah enggak boleh dalam islam enggak boleh kalau dipasukkan adat tidak ada keterpaksaan dan aduh hanyalah sepat Tuhan kepada hukum adat dan disepakati dan pemberian itu ikhlas mana berani memastikan niat niat yang itu ikhlas serangkan mak datuk pak patiak indah ibi di zaman itu kan apa indikasi dan isyarat dan bisa dijadikan bukti apa itu tidak wajar dan langgang artinya orang minang tabel dengan sebuah kezaliman dinal adat pasan di sarak sarak pasan di kitab bulah itu mak usul suki mengatakan ridha syedul ahtam ridha itu raja hukum serba indah jaleh dan itu namanya subhat seringkan harap subhat dikategorikan haram lantas kalau haram tidak dikenalkan harap satu tinggi itu apa perlu dibagi-bagikan karun transfigurasi berserah daripada memakan darang haram untuk kemana kan ketahui nah dari generasi ke generasi keberadaan harta kusaku tinggi itulah dikaji ulang dikara ulama minang sabau terakhir dilaksanakan seminar di batu sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama antara lain Profesor Mr. Hazairim dan Buya Hamuka hasilnya tetap menghalalkan kusaku tinggi artinya balia-balia itu berani menghalalkan sesuatu dengan subhat bukan harata subhat tapi harta musabalah apa itu musabalah musabalah artinya harta sabir yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di minang kabau tapi pokok seluruh ulama minang kabau lah sepakat menghukumkan status harta kusaku tinggi dengan musabalah memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah akhirnya akhirnya ya separah yang kita dapat di sini hukumnya takat dihalalkan bisa enggak mamak menggambarkan proses perdebatan itu ayo cerita ringkasnya lah mbak guru besar di masjidil haram kelahiran minang kabau bernama syes amat khatib menghukumkan subhat sehingga sewaktu malapes dan kerinduan melihat tanah leluhur beliau cari tajur beliau tidak turun sebab haram memijakkan dini minang kabau dan menurut beliau tanah subhat baik itu istikamahnya ulama gadang itu berpendirian lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian syes amat khatib enggak murid utamanya yang bernama dokter karim amarullah terkenal dengan inyak dr ayah nyebu yaham k bapak dapak lain beliau menghukumkan hartu pusat tinggi dengan musabalah artinya tanah sabir jadi murid malawan guru iya enggak kualat mak enggak aduh istilah kualat di minang sabang buliah malawan guru itu malawan mamak juga benaran artinya menyanggah dengan argumentasi buliah kalau baik itu ambuh buliah malawan datuk pertatih dari tadi malawan panjang kalau di jawa kalian masih sabalah di kualat syukur ambo dilahirkan di minang kabau aduh sebidang tanah di medinah dan berasal dari pampasan terang umar bin khabat sahabat nabi itu menghibahkan kemasyarakat negara khabar untuk dimiliki secara kolektif sampai sini keberadaan karena itu masih utuh sesuai dengan wasiat dan puny itulah yang disabut dengan harga musabalah dan kianlah dikiaskan harga pusat tinggi di minang kabau tentu balang pendakte ulama di minang kabau enggak perdebatan panjang itu dimanangkan oleh inyadr kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama minang kabau sampai kini kalau wambu iya sependapat joseh amat khabat itu mak tapi ijimah ulama adalah satu diantara antik standaran hukum di samping quran hadis dan kias kemen akan pasti tahu itu islam melarang umatnya takhliq dan agama bukan milik alim ulama tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama minang kabung kecuali aduh ijimah baru ikan ikan bukannya ikan ikan karano ambu alun ulama ambu melihat masalahnya alun salah saya dan ambu punya ide mencarikan solusinya terserah mamak mengatokannya hebat atau bukan itu mamak ambu pakaikan yaitu kalau sasek di ujung jalan kembali ke pangka jalan pangkanya pangkanya faraib pemuka-pemuka minang kabau harus membuat kesepakatan baru untuk memalihkan pewarisan harato pusako tinggi dari kemanakan kebaru anak kekilasan selam menang dianggap ya pemutihan lah untung-untung doso kolektif diampuni di Tuhan apa itu mungkin tidak tidak mungkin tidak diminta kemauan dan keberanian memulihkan hukum kalau tidak iya bau do pondo lah minang kabau masuk naraku rancak suatu terbosan baru dan mesti dipertimbangkan kini ke zaman reformasi mak sabdonya harus dikembalikan ke posisi nan adil dan pertanggung jawab apa menurut kemanakan merampe hak orang lain itu adil bukan merampe tapi memulangkan kepada nan berhak nan berhak itu orang sekaun itu nandika dibagi-bagi kemudian diwariskan kepada anak surang-surang mengsyenati wasiat itu berdoso asalkan melalui musyawarah kan tidak masalah bersepakat dalam perbuatan doso adalah sasid sebagai mahasiswa islam kemanakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahak adalah hartu pencadi serentang kepemilikan hartu kesukur tinggi hanyalah amanlah hak pakai dan bukan hak milik nah kurangan berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal kini malanya orang-orang itu oleh sebab itu keberadaan pusakut tinggi dengan sistem kewarisannya tidak perlu dikutakkan pihak lain biarlah hanya abadi sebagaimana kita dapat dikini wariskan hartu kucarian kepada anak menurut hukum islam dan kusakukanlah pusakut tinggi kepada kemanakan menuri hukum adat itulah putusan masyarakat menangkabah sepanjang sejarah kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah zat menahatau dengan segala sesuatu nampak nampaknya masalahku semacam dilema bak makan buah si malo kamu kata orang kue memang kita tidak berwenang menyimpangkan kepemilikan danlah dilimpakan minyak mu yang masuk saya so kini ambuh sabana paham makasih mama dan ambuh setuju sama apa makasih takui dihantu jangan lari ke kubur kalau takui juga tak usah lalu penjemuran apapun makasihnya makasih usah mencari barangan elok melalui jalanan burua malah akan memperparah penyakit kalau menurut usul fikir menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dan mencapai kemengkaran terima kasih mak kini pandangan ambuh mulai berubah kami menangkabau mak datuk ya ambuh khabar curitur cik lain nama mak mandangannya curitur apa curitur membuat malu tapi mengalak hebat sabanannya bukan malu itu tidak menjadi masalah atau sakit dicubikan sampai rumah tapi sampai kini ambuh tidak mengerti apa sebabnya ambuh dianggap melanggar adat rasanya ambuh tidak masalah bah kisahnya macam itu tapi tolong berikan keterangan tentang gula misterius ya di dengar dulu jadilah wakatu ambuh masih SD ambuh menurut juan ruang bayaralik sesudah bersalam-salam dek mamak kami makan hidangannya caru makan beradab jambanya tahu lah mak sepanjang rumah gulanya macam ragam sambal ketik-ketik itu sebalik hidangan bisa bayangan dan agak kasar-kasar di tengah di tengah tapi ada beberapa buah raju gulai tak letak 4 liang di tengah itu kepalujamba kepalujamba itu sarupuan ikan saya bule itu randang sakadam timbur atau ayam sakadam iya iya kan dek rasuk kalam rasuk kalam rasuk dia mak man lihat lawak batabua bawang itu iya cokok tungguan ikan kepalujamba tadi itu iya iya capek pangan di toko di iya 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 orang habis maduk sebalik galak bagi mam iya iya mana anda tangguh malunya iya iya menjadi tontonan orang banyak bayang lah di iya sehingga nasi sapiri yang itu ambo tinggakan baik keluar iya mak apun barang salarang itu kemanakan kaca untuk yang sedang anak anak akulah segadang kini itu pasti ada masalah apa salah ambo mak salah kemanakan namunnya mamacah buik makasih malah gak etika dan sangat di jinjong tinggi di tanah rada itu dan menjadi persoalan kini bukannya substansi hukum mak tapi latar belakang dari suatu simbol abad apa makna kapal jambanan dianggap sakral bagi masyarakat menangkabau enggak batanya pakaian doang apa sebab makulia usah kan batanya lagi sepanjang jalan pinggang ambok abih ada rumah enggak lo batanya lagi ke mama malah tambahkan berang ambok apa batanya lo ke papa jawab lain kali jangan baik-baik jawab lelik abad tanya pulau ke om agak tunyo enggak boleh dicintasin dua kapal jambatu silaku wak mamak datuk malu kalau ke anak kanya kurang aja di rumah orang wak kat tanyukan kurang aja bah balio malah marik kadang enggak boleh dapat antang dalam adai enggak boleh tanyukan sabab pendeknya enggak buliah enggak buliah katanya jadi jadi ada enggak buliah itu ada pengguluh enggak bertanya tapi sampai kini alun aduh jawaban lama muaskan kalau memang indak dimakan ya simpan saja di belakang itu indak orang dipersilahkan makan tapi gulainya enggak buliah di sini itu kan bahwa Allah namanya itu kan ria sarankan ria berdoso enggak begitu mak apa saja keterangan belia belia yang pernah kemanakan terik pokoknya sekadar enggak buliah enggak buliah wakatu ambos saksakan alasannya malah beliau emosi kok enggak kabar adik entilah banyak bana selidiknya serupa tanya jasa aduh jauh menjawab enggak duna iyalah macam itu adik dari saya amalkan sajolah kalau enggak kesalah enggak 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 cara kemanakan batanya itu kurang sopan enggak enggak kurang sopan enggak ajuh lena ambor rasul kalau tanya disikapi dengan enteng atau sinis kami anak-anak mudahkan akan antipati jadi ngangkabal jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis tapi argumen logis dan wajar dan masuk akar kalau embok katakan sambal gadang itu sebagai cadangan masuk akar enggak kira-kira cadangan tidak mesti dipatotong kan kan tanamu stok barang lataknya di gudang bukan di etalasi toko nak tahu juga mananya tadi mamak kan berjanji untuk memberikan jawaban baiklah dari awal mamak katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka tidak tembak tupai transparan belak-belakan tapi kalimatnya kata bersayat lakunya simbol-simbol punya makna dan tersembunyi dikatakan orang itu adalah kata-kata klise kalau dicetak putih jadi hitam dan hitam jadi putih berarti tak suwa itulah makna tidak ada orang bisa mencari tapi tentang masalah kapal jambat kalau dibaca nanti surat atau dicari ujiknya saja memang akan kindul kesan sebagai memperago membangga atau ria tapi pasti tidak itu mengkasih diperboleh karena mencari menjunjung tinggi nilai-nilai moral sabar nanya ada dua-tiga pesan yang ingin disampaikan dik lambang kepala jambah tadi apa pesan itu sesudah beberapa hari berale datanglah saatnya mencancang sambal gadang dihidangkan untuk dimakan bukanlah untuk dicalik-calik nah di saat di saat si marapulai sudah menetik sinyal supaya mulai balanjo di rumah binilai usah menambah menambah yuo masuk jadi tontonan melewat kini saat berfungsi sebagai kepala rumah tanggo pemberi nafkah itu cik kalau hanya untuk menginformasikan itu minta saja kan tidak parah main sindi-sinti segala macam dong eh si tan ma pitih balanjo itu kasar iyo mak bukan sekadar kasar tapi bisa bisa pulang minantu bisa pagi sarankan minantu baru itu jadi paminan iyo tapi ada uniknya pula itu mak dia lagi pitih balanjo di minantu kue sini itu pula-pula orang su pula oh dia gendok semacam padahal beliau dari cakol menanti nanti lari batron anak mudok ini ma eh ogah tapi butuh iyo itulah nan nurang awal dan sinan pulolah latak seninya cangkak kait dari padisan itu yang pertama itu kaksiran lain dari kepala jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi lataknya bajaraan ditonton kalau dimakan ledah itu diumpam kan kepada anak daruh jumara pulai dan sehari barang itu dipandang-pandang dan saling memandang jadi tidak sembarang talak dan alun dimakan arasinya bersabar walaupun halal menurut isyarak tapi alun bulu dimangat mangat tunggulah susutan juga menakan dikok apa mbak menakan itu baik itu alun itu etika itulah tetak krama menunjukkan orang babudi setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuh iyalah iyalah paham mbak kalau tahu jauh raso kepada jamba barulah awak menjadi anak minang mbak mbak Jepatah mengatakan walaupun harimau dalam parwi, kambing juwalah keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Dan dimungkasi jepatah tadi ialah, bagaimanapun menggalagak nyurah sodan dan kepada seseorang, usah membayang jepatah. Tata teramah, jangan akan ada persoalan. Tapi kan yang tidak sinkron lah jepatin, Mak. Itu tanduk-tanduk ketidakjujuran. Ambo takat mengetukkan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara layu, jepatin. Tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau. Tapi jangan sampai ditumpahkan dalam parangan. Harus dinetralisir oleh sikap damai dan dilambangkan dengan kambi yang sedih. Kalau baik itu pepatah tadi barisi anjuran berakhlakul karimah. Iya, baik itu, Mak. Tapi sekali. Iya, baik itu. Kalau dianggap jujur mengaluakan setiap nantapan dan dalam hati berbahaya. Berbahaya bantuk itu. Nah, harimau di dalam pari, harimau juga dimuntahkan apa enggak disasah. Orang sebalik. Oh, iyalah. Bukan amarah itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disabutkan, Anak siamu dalam padi cukur di dalam tawarasan. Sungguh barang muak dalam hati di muka usah kelihatan. Rumik juga memahami pepatah wakku ke mama. Bingung, Ambo. Usah bingung-bingung. Tapi barajalah arif menangkuk ujung kato. Nambak bunyi pantun urang. Pucuak sinyalin yang ngerat teh. Pucuak surian muda-muda. Dilangi urang lalu lintih. Awak dibalik itu puluh. Nah, patah-patah merupakan simpul-simpul kato namun mesti diurai. Dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang. Jawabannya harus sesuai dari atih ke bawah dan dari sini ke kanan. Kalau alun cocok, cari yodemu sampai usuh. Tapi ada puluh pandapik mengatakan kumah yang maha ya. Kalau patah-patah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau mak? Oh, bukan. Jadi? Patah-patah itu artinya katanya dari patah-patah. Patah artinya tuntun, bimbing, atau mengarahkan. Menatah anak-anak tagak-tagak tarau artinya menuntung sampai nyopan diberjalan. Patah-titi berasal dari kato titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang kesebalian. Jadi patah-patah petiti ya? Patah-patah petiti mengkasihnya mengiring pembicaraan kepada apu yang dituju. Tipeknya komunikatif, alat sambuang antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embryonya ilmu diplomasi dan akan melayakan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang. Bahwa kemerdekaan Indonesia diragui bukan dengan sing jatuh, bukan cuma dia, tapi dia muncul. Tidak mungkin suligi melawan geren, tapi awak menang di meja politik. Asya nomornya dia, anak SD pun tahu. Iya, 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 iya. Ambo jadi ragu juga, mamak. Sama ragu? Atau mak datuk dengan lihai mengecek atau ada itu banan rancak? Walaupun kropesi ambo tukang karang curi itu, ya. Tapi kini ambo aku tidak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon sindikiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan bandiang, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua kau, gamak-gamak cabaluni pacik, kunyah-kunyah cabaluni dulu, ya. Dan dilutup belak-belak, iya, iya, iya. Aku muruh menanti liat, balabih menangcubu kok bana menahan bandiang. Nyampang kua ambo dan tersalah itu di kebodohan datuk pertatihah. Tapi kok lai tersabik dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilinial. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja menganut sistem matrilinial atau keturunan menului jalur keiduan. Batuah kan, Mak? Batuah. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlahnya banyak lebih banyak dari jumlahnya ketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya dan sangat menyelokkan, Mak? Justru di sini lah latak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak? Salah nanya sistem kekerabatan matrilinial dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih adakik dan akrab dengan ibunya daripada ujah bapak. Batuah. Saja zaman manusia gua sampai di era global kini Minangkau. Peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanjang sang bapak. Jadi, kebudaya Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau baik itu, kultur orang Minangkabau itu statis. Tidak pernah beranjak dari titik awal. Serangkan, oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kebudaya ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulang? Buktinya indah, kan? Memang indah. Nah, itu apa dipersuahkan? Tapi bukan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dari bahwa matrilinial itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, tapi martabat manusia. Iku khusus urusan dunia, kemanakan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu biduniarikum. Kamu yang ditahu dengan dunia ini. Harap ini manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok. Salah mau tidak bertentangan dengan syarifnya. Tapi Islam mengisaratkan memakai sisin patrilinial. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keterunan dari Adam. Kalau kemanakan Ambo katukan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak. Tapi kurang total. Sabab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah? Apa sebab enggak dikatakan Sajo bin Bani Tanah? Sabab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan Bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibn Maryam. Sebab Isa enggak, Bapak Pak. Jadi apa arti Bin itu sebenarnya? Bin dimakusikan sebagai klaim atau pengakuan. Bahwa si anak adalah keturunan dari namu di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari Bapak. Sebab seorang bayi dan lahir pasti anak ibunya. Tapi Aluntan itu anak bapaknya. Bapak-bapak itu enggak? Sembilan bulan lamunya orang menyaksikan si ibu hamil. Sian merani membantah. Kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kanduangnya. Sedangkan siswa ini terpaksa memiliki pengakuan. Sebab Aluntan itu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adap tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal, mamak bertindak sebagai wali dari kemanakannya? Terbatas pada soal-soal dunia ini. Bukan dalam nikah karim. Ketahuilah kemanakan. Apa itu, mamak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu. Bukan di bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kemuliakan Ya Rasulullah? Spontan Nabi menjawab, Umuka, ibumu. Langkah surang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan Umuka sampai tiga kali. Barulah di pertanyaan kantik, Rasulullah menjawab dengan Abuka, bapakmu. Artinya, po, ibu dan bapak berbanding tiga lawan satu. Atau tidak pantas kalau kita berbangsa kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen Ambo secara matematika. Lah, kalaulah diuntamukan hubungan suami-istri itu sebagai perkungsian tani. Makoha istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, cuba hitung. Bebit banyak sama banyak. Paham kan, kemana-mana, ke siang, bro? Paham. Sudah itu, sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri tiga kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi, nanda masuk pupuk dari luar kan pihak suami, kan, Mak? Batu, asal jangan lupa. Bahwa tidak ada ibu hamil dan keguguran karena tidak dapat nafkah dari suaminya. Hmm, bagaimana itu? Memang iyo. Batu, Mak. Yeran. Seharusnya, kemana akan sebagai wanita minang tersanjung dengan sistem matrilinial. Cialialah, penderitaan padusi sepanjang sejarah. Memilukan dan memalukan. Manjak zaman jahiliah sampai ke zaman TKW, nasibnya lalu berubah. Aduh yuk, cia, yu dua yang diinduak nama kuasa. Tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah pari suaminya yang diperguncik. Nasib amai-amai, dan. Tapi, di menangkap bahwa, kenakan. Tidak perlu demonstrasi dan nuntik persamaan hak. Tidak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadunya lah kami barikan. Kabalunya minta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangka, Bautanang Beradat. La, boleh kita lanjutkan, nak? Silahkan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam Katanya, ikul pepatah yang mesti dibuang Bahkan ada yang menyebutnya itu bukan pepatah, tapi kata-kata pereman Apa yang ini? Yaitu, tak mimpi nak diatih, tak kurwang nak di luar Oh itu Memang banyak yang menyilainya negatif Dan parahnya, ada yang memandangnya pepatah itu lukisan dari wapak orang awak dan memang seru buat itu Dali ya? Baah, nasabah nanya, Mak? Terjadi satu kekeliruan interpretasi dan fatal Akibat orang membaca secara harfiah Sehingga bahasulah sosok yang bertolak belakang dengan pesan dan dikanduangnya Sayang sekali Itulah akibatnya, kalau hanya membaca nanti surik, melihat dan nampak, meresek dan terasok Kata Mama tadi, tidak boleh melihat dan nampak Bukan tidak boleh ya, tapi tunggu diakini sebagai sesuatu yang ada Tidak salah itu, Mak Tidak Agak sulit ambu menangkuknya, Mak Tidak itu Sebab siapa pun tahu Kalau nanti calik itu adalah rupo Nanti danga adalah bunyi Dan nanti awai adalah rasu Rupo nanti calik hanya sebab pandangan mata lagi Bukan mata latin Sedangkan alat yang calik dengan bernama mata tidak salah menuju Jujur Aduh bentuk Orang rabun barangkali itu, Mak Bukan Malah pandangan orang butuh lebih tarang dari pandangan orang nyalang Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan Maaf, Mak Ambo bantah penatik, Mama Bahara sonyo alat panca indera itu pembohong Itu pelecehan terhadap kitaan Allah Justru disinalah latak keagungan Tuhan Panca indera hanya sekadar alat bantu Sedangkan hasil rasu dari panca indera dikirim ke utak untuk dipereso dan diolah Kemudian diturunkan baliak ke hati untuk dipahami Itulah yang dinamakan Rasu di bawah nanya Aresu di bawah turun Ambo yang nyebukti, Mak Pernah kau kemanakan tagak di pati pantai di malam hari? Pernah Menampak lampu kata tejo-ejo di tengah lawi Sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruh lah Indak lama kemudian kata mendakek dengan rapik Acua jawab dengan jujur Batu aku lampu kata itu tejo-ejo macam yang nampak tadi Indak batu lah Maku batu tu lah Matu kemanakan Oh Nah tagak lah diantara dua rel dan membentang jauh Kemudian layukkan pandang ke arah nun jauh disana Setelah sayik-sayik Matu memantang Maku nampaklah di ujuang kedua rel Batu sobok di satu titik Dan menyatu menjadi satu Tapi cuba wajalani kemanakan Sampai pun ke stasiun ditampai akhir penantian Ujuang rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu Selama ada lokomotif Satu bukti kebohongan Matu Tengah lagi ya Bunyi tonton di tengah malam lebih lantang dari di siang hari Padahal volume-nya tetap tidak berubah Talingo acu wajib cua Nalaiya acu tak jujur Itulah sababnya Kalua rangkaian kata Dek golongan kaum sufi Katanya macam itu Sesungguhnya yang ada ini tidak ada Yang ada hanya sesuatu yang tiada Waduh Iyalah sabana jauh itu mamak Iyalah tak jangkau Dikuta ambuh itu dong Aki itu balik saja lah ke pakar kaji ke mamak Mak kenapa patahanan tadi itu ah Iya, iya, iya Sangat juga memang mamak sontangkan dari ujuangnya Nak jaleh benar Rik pakal Tolong terjemahan Dari tempik nak diatih Tak kurang nak diluar itu mak Jadi Sabananya ungkapan itu bersifat merangsang spirit Dalam memacu semangat Merubah kondisi dari keterpurukan Taimpik dalam konteks iku adalah Gambaran situasi gawat barurat Nengkalau tanpa upaya Jauh sahau akan menjadikan keadaan lebih parah Itu arti taimpik Kemudian diikuti oleh setokat tonak Nah, anu makasih itu Anu makasih itu adalah Kemauan Tede dan punya nyali Untuk merubah keada Sedangkan arti diatih Iyalah posisi aman dan menguntungkan Jadi kesimpulannya Kesimpulannya Roh dari pepatah tadi Tidak lain untuk membangkikan energi batin Dalam merubah nasib Diiringi dengan gerak usau Kemudian bersalah diri Tawakal Tualallah Kalau tak kurang nak diluar ma'al Sama saja Tapi apa itu mungkin? Adimana tak tidak mungkin Bisa saja seorang tersangka Dan seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan Dikanaikan tanah rumah Statusnya tetap tahanan Namun ditahan di rumah sendiri Jauh lebih lama dari di pinjaro Ini tak kurang Tapi di luar Nah, upaya mencapai keringanan itulah Dan menjadi sasaran pepatah Dan dikatakan kontroversia tadi Lai rancak mukasinya itu mak ya Iya rancak Bukan ma'anjurkan dan burua Bukan dialah orang Sengsara wasakan Awak salah naik Nak kalanya olah Dan dibawah Dan pokok awak Diateh Indak piduli Dan teimpik Bukan Bukan itu Salah naikkan diri Lantehkan angan Jalankan Naka Bahaya kecara usahkan Tanpa merugikan orang lain Awak mendateh Orang indak kehilangan Itulah prinsip Ajaran moral Minangkabau Kalau baik itulah terjadi Penyelenggan arti Dan batulah belakang Namanya ma'an Iya Nah nambut tahu selamu Kepatah tadi Sekarang akan Pembenaran dari karakter Orang awak Dan curang Egois Dan nak manang surang Mungkin saja Banyak orang awak Berperilaku Burua Macam tadi Tapi itu bukanlah Karakter minang Secara kelompok Dimanapun Namburua Pasti ada Di antara Nenek elok Karena Tuhan Menciptakan segala duo Dan terlalu Hati-hati Menterjemahkan pepatah Usah merusak Barang elok Karena ketidak Tahuan awak Madatua Mbak Apulo Dengan pepatah Iyokan diurang Ladukan diawak Pepatah itu pun Banyak diselewengkan Orang Seolah-olah Kita disuruh Memaksakan kehendak Dengan melecehkan Orang lain Sebenarnya Sikap meyokan Dan diurang Melalukan Dan diawak Adalah positif Batian kepada Situasi Dan dihadapi Dalam hal-hal Tertentu Mesti dipakai Karena itu Mencerminkan prinsip Sambil meninggal Sambil meninggal Melalukan galih Pendeknya Usah melawan Narus ya Jangan menurut diawak Kalau menyumbarangi Sungai biaya Dare Indak punya Potong kompas Bakayuh langsung Kesesaran Dan Tidak Ditunduh Tapi Helolah Para Uwak Kau Baru Anju Tanpa Bakayuh Kamu Dihariangkan Seketik Menyampiang Merencong Sungai Dengan Sendirinyo May Lihat Selamat Sampai Kecebayang Kita Manfaatkan Kekuatan Lawan Untuk Menyelamatkan Diri Batua Salamu Indak Merugikan Nurang Ayah Indak Karwah Sungai Indak Cabwah Tujuan Sampai Kesubaran Adu Cik Ambo Nandak Setuju Apa Angguk Anggak Geleng Namwah Dalam Nanduo Tangga Tigo Alasan Nandak Setuju Itu kan Melambangkan Kemunafikan Dimungkos Setuju Adi Belakang Menulak Adinya Menulak Adi Belakang Layup Apulak Bali Itu kan Dabatan Diri Namanya Memang Kadang-kadang Ada Ungkapan Untuk Menggambarkan Sipai Seseorang Orang Ragu Ragu Orang Mudah Merubah Pendirian Dek Penakui Lama Mental Tapi Ada Kalung Disang Ajo Karena Tapas Untuk Membelah Diri Dalam Hal Semacam Iko Nilainya Positif Jadi Sifatnya Isidentil Bulyah Sajuh Tapi Ambo Tetap Memandangnya Sebagai Pengkhianatan Mak Antara Pengkhianatan Dan Kejujuran Ibarat Dua Sisi Motu Uang Tergantung Dari Mak Itu Memandangnya Orang Menangkabau Menerimu Isi Pelapat Panjang Dan Merugikan Sarangkan Hatinya Menulak Tidak Setuju Itu Papaso Dilakukan Dibawah Tekanan Politik Kolonial Kau Ditulak Negeri Caya Para Pemimpin Ditanggu Katarang Tak Mungkin Lai Disinan Tepakainya Papatah Anggu Anggak Geyang Namuh Dalam Sama Duduk Bakisah Tagak Papaliang Saruman Tapi Sama Bagaimana Adapun Duduk Bakisah Tagak Papaliang Sebagai Perubahan Sikap Atau Pendirian Artinya Tidak Konsisten Tidak Jujur Dan Tidak Bisa Dipercaya Ini Bisa Negatif Bisa Positif Tergantung Berubahnya Dari Mak Kalau Perubahan Sikap Dari Sampilik Keparagiyah Itu Kerencak Tapi Kalau Duduk Bakisah Tagak Papaliang Dari Perjanjian Itu Sifatnya Tidak Terpuji Orang Nalari Pandirian Dinamukan Bajing Loncat Petualangan Politik Buliah Sajung Menyebarang Asakan Di sekitar Wilayah Nambar Pelakon Sama Kumpam Dari Matu Hari Ke Bulan Sambik Tidak Masalah Asakan Dari Masini Ketika 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 Lafat Pepatah Nyalah Lengkap Sini Buliah Duduk Bakisah Asakan Papaliang Asakan Di Tanah Nusa Bingkah Aratinya Masih Dalam Koridor Ideologi Pembauran Itu Istilah Para Pengamak Tapi Bagaimanapun Itu Mencerminkan Peribadinan Rapu Tidak Isi Khamah Labil Kita Karek Tantang Nangko Itu Bukan Nilayah Pemikiran Turusan Politik Apalik Kepanggak Kaji Secara Kultural Orang Minangkabau Lagi Cenderung Memakai Sikap Abu Daripada Hitam Bola Pikir Bicara Dan Perlakunya Dalam Pergaulan Umum Nampak 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 Kuala Bihah Dinamis Bervariasi Dan Cocok Jawa Tak Orang Awas Penampilannya Candor Ragu Ragu Tapi Berprinsip Nah Ya Saja Tidak Rumah Gadang Mbak Rumah Gadang Posisi Tagaknya Tidak Vertikal Agak Condong Candor Karabah Namun Jarang Rumah Gadang Tumbang Di Angin Sebab Sebab Kekuatan Serangan Angin Dijinatkan Lari Ketanah Oleh Kemiringan Dimbyang Persis Sarupo Hiduang Kapa Membalau Mbak Guncangan Guncangan Dari luar Diantisipasi Dengan Pasak Yang berfungsi Sebagai Ensel Inyo Bermain Kalau Datang Gampo Mahoyak Baikupun Tiang Akan Bergeser Sekadar Keperluan Tapi Bepantang Latih Dari Sandi Sampai Tagak Walaupun Gaya Bangunannya Nampak Caya Tagak Miri Yang Bepakui Nggak Tunggak Ditanai Batu Picak Namun Disinalah Rasio Latak Kekuatan Nyali Power Menang Kabau Lentur Pandai Bermain Flexible Tidak Taku Tapi Berprinsip Tarinya Si ganjual Lalai Ya Mak Itu Namun Gerakan Misterius Mak Laca Lihat Pulo Silek Tradisi Nah Maher Yang Agak Membungkuat Langkahnya Candor Serat Diurang Rabah Tanduk Kalah Tapi Bagi Pendekan Minang Kabau Sangat Rabah Ke Tanah Sebab Posisi Di bawah Membuat Gerak Lebih Lincah Kau Kucyang La Rabah Menilantang Musuh Nyo Indak Barani Dake Maku Tumbuh Lah Dalam Bepatah Bialah Roda Beputah Asalkan Sumbu Tetap Di Tanah Penuh Kepura Puraan Susah Tebak Dan Licik Silahkan Berkisah Duduk Tapi Awas Usah Pindah Dari Lapia Dan Sahal Lai Buliah Saju Tagak Bepali Yang Asalkan Tetap Di Tanah Nasa Bingkah Itu Strategi Renca Adulah Aturan Adat Dan Malawan Sarak Apa Masalah Kawin Sosoko Oh Itu Ba Menurut Mama Kita Rila Dulu Adat Lah Membuat Hukum Dalam Hukum 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 Perkawinan Nyatuh Islam Menghalakan Kawin Sesuku Tapi Adat Mengharamkan Adat Tidak Pernah Mengharamkan Kawin Sesuku Tapi Malarangnya Kan Mak Ya Nah Apa Beda Mengharamkan Malarang Bala Bapa Bala Bila Kawin Sesuku Hukum Halal Tapi Orang Menang Tabo Tidak Mengarajukan Itu Namun Engkar Bukan Melanggar Tidak Membolehkan Sesuatu Yang Dipolehkan Adalah Pelanggaran Dikatakan Pelanggaran Kalau Indah Mengharajukan Surah Kawin Sesuku Bukan Perintah Dan Diwajibkan Tapi Sekedar Jais Dikara Jokan Dikara Ditinggalkan Indah Berdosa Dan Pasti Menulak Sesuatu Dan Halal Adalah Malawan Hukum Itu Logika Mak Kalau Dokter Malarang Pasien Makan Garam Berdosa Tentu Barang Garam Itu Halal Karena Mendatangkan Mudarat Bagi Penderita Darah Tinggi Dilarang Merugikan Masyarakat Kerugian Apa Kalau Si Penderita Darah Tinggi Makan Garam Nanya Tensinya Merusak Kesehatan Kalau Dibebaskan Kawin Sesuku Tak Jadi Kacauan Merusak Kerukunan Sama Kan Tadi Mama Katukan Kawin Sesuku Halal Jangankan Sesuku Berusana Indah Saju Bulya Dikawini Menurut Syarat Kini Orang Mengarujukan Halal Untuk Apa Dihalang Halangi Mak Menurut Al-Quran Ada Ampe Barang Yang Diharamkan Yaitu Babi Bangkai Darah Dan Binatang Yang Didari Tanpa Bismillah Kini Kemenakan Yang Bersuruh Makan Caciang Makan Kapuyo Ata Caca Namun Tidak Bada Jajuk Bada Jajuk Tidak Biasu Nah Itu Dia Memakan Dan Tidak Lajim Dimakan Nurang Walaupun Halal Adalah Pekerjaan Tercelah Tapi Ma Biarlah Tercelah Bagi Manusia Asalkan Tidak Bagi Tuhan Oh Nak Makan Caca Ya Silahkan Tapi Gungguang Jawa-jawa Kedala Rimbo Dan Nampak Di Matukami Sebab Kami Bisa Muntah Bukan Sekadar Halal Sajun Yang Dimakan Tapi Halal Halal Lagi Baik Kami Sesuku Dilakukan Allah Sendiri Membenci Sumpah Dan Talak Walaupun Halal Dikerajulkan Tidak Baik Itu Tapi Menurutkan Kawin Sasuku Itu Tidak Baik Kan Orang Awak Juo Iyo Adat itu Dipebuik Untuk Orang Awak Bukan Untuk Orang Jawa Jadi Menurut Datuk Larangan Kawin Sasuku Itu Indah Bertentangan Dengan Islam Bukan Menurut Datuk Perpat Ya Tapi Logika Hukum Mengatakan Itu Apa Sangsinya Kalau Dilanggar Sangsi Moral Dikucilkan Dalam Pergaulan Dan Indah Saju Pribadi Dan Menderita Keluarga Besar Pun Menapai Aik Ulah Dik Laku Para Nge Yawa Kalau Negara Punya Pinjar Untuk Mahukum Agama Punya Narako Tapi Siksaan Bagi Si Pelanggar Hukum Adat Adalah Satu Matu Memandang Satu Orang Memasuh Ambo Paham Kini Hukum Adat Indah Melawan Sarak Cuma Ini Berjalan Di Jalur Mubah Antara Wajib Dengan Haram Kira Kira Itu Kan Mbak Bana Iyo Itu Dan Bertentangan Dijal Dikamakan Suruh Jutagah Hitam Jututiah Iyo Jindak Tapi Iyo Jantah Bukan Bertentangan Hanya Sekedar Balain Jidak Sama Tentano Adu Ayat Memerintahkan Hei Ini Saudara Saudara Sepersekuan Kamu Lantas Adat Melarang Kawin Sesuku Itu Baru Dikatakan Adat Menantang Syarak Paham Kini Baralih Soal 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 Pagang Gadai Menurut Pandapi Amo Kumbak Pagang Gadai Itu Hukumnya Haram Riba Definisi Riba Itu Apa Dikatukan Riba Yaitu Praktik Pinjam Maminjam Dimana Pihak Peminjam Wajib Malabihi Nilai Pinjam Saat Memulangkan Berdasarkan Perjanjian Apa Kelebihan Nilai Pinjam Dalam Pagang Gadai Hasil Padi Dari Sawah Nanti Pagang Ya Bapaham Malah Menurik Kayi Dan Bodanga Seseorang Nen Meminjam Jawis Kurus Dengan Syarat Harus Mengumbalikan Jawis Gapua Maku Kelabihan Dagi Yang Itu Termasuk Ariba Kecuali Tanpa Perjanjian Namun Hadiyah Nah Kalau Baitu Apa Saba Pagang Gadai Dilakukan Orang Juh Itu Artinya Adat Malikah Kan Perbuatan Maksiat Sebenarnya Ada Beberapa Dalil Menghalalkan Pagang Gadai Umumnya Orang Berpendate Bahwa Transaksi Pagang Gadai Itu Namanya Hibah 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 Artinya Pemberian Lepas Tapi Kalau Hibah Saling Pinjam Dan Saling Memanfaatkan Pihak Namang Gadai Memanfaat Dari Piti Gadai Sedangkan Si Pemagang Memanfaat Dari Sawah Menang Dipagang Alasan Itu Lemah Dan Indah Akurat Bakilik Kili Jatuhan Sekadar Mendahkan Doso Tunggu Dulu Nam Taruh Taruhkan Lama Pandapik Nah Lain Menghukumkan Darurat Karena Papasuh Indah Ada Jangan Lain Untuk Mendapatkan Pinjaman Kecuali Melalui Pegang Gadai Karena Darurat Nan Panang Kalapa Baik Tujuh Halnya Dengan Bank Hampir Sepakai Para Ulama Menghukumkan Bunga Bank Itu Riba Tapi Sementara Alun Ada Ditamukan Sistem Alternatif Pengganti Fungsi Perbankan Maka Duhukumkan Fidharari Artinya Halal Karena Tapasuh Tanpa Bank Ekonomi Lumpuh Kini Kan Ada Bang Sari Ahmad Dengan Sistem Bagai Hasil Itu Sabab Bunga Bang Bebali Haram Baiklah Kini Ada Dua Alasan Sari Dan Menghalalkan Pagang Gadai Itu Satu Pandapik Tapi Ada Pandapik Lain Bahwa Pagang Gadai Termasuk Kategori Riba Nah Mamat Sendiri Tagadima Sebagai Orang Awam Ambo Mengikuti Praktik Nalah Bajalan Salam Mak Datuk Bisa Mempertanggungjawab Kanya Diharapan Allah Dan Bertanggungjawab Adalah Alim Ulama Sebab Alim Pernah Tapi Sebagai Pemimpin Adat Mamat Tidak Bisa Pelapit Tangan Mak Persoalan Halal Haram Urusan Malim Kitu Angku Kami Nenek Mamat Tunggu Ke Beliau Balik Ke Pokok Masalah Mak Jadi Diliyik Kepada Hukum Adat Alasan Menggadai Alim Bisa Dikatukan Darurat Sebab Keparlawannya Bukan Untuk Hal Hal Dan Madesa Masa Untuk Menisi Atau Bocor Harus Pakai Magadai Bagai Coba Mutarangkan Substansi Pegang Gadai Menurut Adat Pada Prinsip Harta Pusaku Tinggi Itu Indah Boleh Dipindah Ke Orang Lain Lafad Undang Dijua Indah Dimakan Bali Digadai Indah Dimakan Sando Sando Artinya Sandra Jaminan Atau Agunan Tarik Kala Terkecuali Baswa Ampek Pasal Baru Boleh Digadaikan Nah Ampek Pasal Coba Kamu rumah Gadang Ketirisan Gadis Gadang Indah Balaki Marik Tabujua Terumah Dan Adai Indah Berdiri Artinya Kalau Indah Ada Biaya Renovasi Rumah Gadang Untuk Paralik Mengawinkan Kemanakan Pedusi Untuk Upacara Kematian Dan Untuk Bertagak Pengeluh Baru Buliah Menggadai Kampe Pasal Urusan Enteng Nanda Paralik Menggadai Itu Menurut Kondisi Kini Tapi Kita Mengaji Menurut Masyarakat Minangkabau Ampek Masalah Itu Sangat Vital Dalam Menjago Citra Dan Martabat Kaum Di Lingkungan Pergaulan Umum Dan Pertamu Rumah Gadang Adalah Lambang Kesetuan Suku Oleh Karena Itu Secara Pisik Rumah Mesti Utuh Dan Terawat Malah Izan Kalah Mentren Dari Rumah Lain Dan Kedua Kedudukan Wanita Ditampikkan Di Posisi Nampal Yang Terhormat Sebagai Tampang Pelanjut Keterunan Itulah Sebabnya Perkawinannya Diselenggarakan Bagadang-kadang Dan Menjamu Orang Sanagari Disamping Kewajipan Kewajipan Lain Sepanjang Adat Terima Nangkati Go Nangkati Go Upacara Kematian Dilaksanakan Dengan Biaya Nantak Seketek Bukan Sekadar Pembalik Kapan Jepapan Sajo Tapi Manigo Menuju Hari Mampik Puluh Sampai Saratif Bahkan Hingga Seribu Hari Kalam Itu Pula Diadokan Alik Jamu Orang Siak Pembaca Tahlil Mencabek Kapan Memandikan May Menyumbayangkan Talakin Segala Macam Sada Nyo May Nupah Dado Nampir Iyo Iyoyolah Dan Kampik Bata Kepengulu Membantai Kabau Memancang Alik Bahari Hari Maundang Ragam Kesenian Membali Kalangkapan Datuk Baru Nah Dek Kasadonya Perlu Biaya Banyak Sedangkan Barek Nyo Indak Tapi Kewa Keringan Nyo Indak Tajun Jiyang Mak Koristinalah Saat Nyo Menggadaikan Sawah Kusako Guna Kain Pemiliyam Yang Guna Arato Palampok Malu Itu Kan Dulu Sama Orang Bodoh Bodoh Banyak Kurafat Bidah Kini Nga Hari Kala Barubah Maju Raja Mubazir Ditinggalkan Pakangkadai Indak Paralu Aturan Aturan Adai Itu Mesti Diamant Demenkan Indak Paralu Lai Dipertahankan Rancak Tapi Urusannya Indak Semudah Itu Kemenakan Selain Dari Keabsahan Hukumannya Diragukan Dampaknya Sangit Buruk Di bidang Sosial Dan Ekonomi Apulai Menjadi Sarang KKN Nenek Mama Mencari Kesempatan Dalam Kesepitan Kemenakan Itulah Poriki Kemenakan Korok kami Usah Dibawa Silang Eh Maaf 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 Muka Si Ambo Ok Unum Pamudu Ok Unum Ya Itu Entahlah Sebagian Memang Ado Ya Barangkali Mama Alun Tahu Kalau Undang Undang Agraria Menatapkan Umu Gadaian Cuma 6 Tahun Asal Apaitu Sawah Pulang Kenampunya Piti Gadaian Indak Bapal Hasil Salam Itu Dianggap Palunasi Utang Nampaknya Nenek Mama Alun Barani Aturan Negara Atau Takui Masyarakat Kemanakan Mahaja Keman Raja Kini Kau Kesempatan Menarangkan Sudah-sudah Dulu Kau Lama Nyolo Adapun Latar Belakang Pasal Demi Pasal Membuli Kan Manggadai Tadi Dipahami Kiasanya Usah Membaca Nanta Surek Begitu Mak Sebab Kalaulah Hanya Sekadar Pembali Salah Paralik Dan Relatif Bisa Gadang Bisa Ketek Menyelenggarakan Jenazah Dan Fardu Kifayah Atau Membali Siku Kabau Dek Urang Banyak Sepesukuan Tidak Paralu Menggadai Ban Adoh Tapi Makanya Hakiki Dan Tersimpan Adolah Kalau Basuh Keadaan Gawat Darurat Dan Dikias Kepadu Pasal Pasal Tadi Yaitu Rumah Gadang Terancam Rubwah Dek Atoknya Bocor Dek Capek Di Sisi Tak Tau Lapu Jari Pasal Tunggak Caya Lantai Binaso Gadalah Rugi Akibatnya Gadis Baum Dek Capek Dijodohkan Bisa Mengundang Malu Rangsa Kawum Kacang Panjang Indah Bajun Juhan Gagang Melilik Rumput Jeloh Bajeloh Di Pematang Lang Nabi Jawi Tak Batali Maik Tabujuan Dek Tak Kubu Jadi Dibangkai Busuk Baule Tas Sese Orang Jawa Nah Kalau Panguluh Indah Taga Hilang Pimpinan Pesukuan Umpam Muayam Tabarindua Bak Pintu Tagajai Pasak Orang Kalalul Lalang Saja Kasadunya Itu Gambaran Dari Satu Kondisi Nanti Katakan Gawat Darurat Tadi Keadaan Kritis Nen Musti Capek Ditanggulangi Disinan Buliah Mengadai Lah Jangkauannya Bisan Lawe Dan Baragam Umpam Keluarga Besar Terancam Akibat Utang Tak Babaya Diulah Anak Kemanakan Dan Atau Kemanakan Indah Bapak Utak Namu Hadiasu Angkatnya Kari Sekolah Mandih Bansai Mamak Mularai Atau Parubek Anggota Kaum Dan Sedangkan Bapak Pidih Sekupang Indah Untuk Kemakan Sayur Susah Tak Ada Pek Bagaimana Tenggang Maka Disinalah Patrik Buliah Manggadai Apa Boleh Buat Di Pasok Keadaan Di Anggaran Deficit Pasok Aset Dilego Iyokan Mak Tentu Iyok Kamal Kepayi Itu Teori Mak Tapi Praktek Di Masyarakat Orang Manggadai Dia Ingin Tak Puji Dalam Kampuan Baralik Mengundang Orang Tunggal Atau Ingin Bahundanan Baurang Balaya Sawa Salupak Itu Karaju Menyimpang Enggak Basu Alu Jopatui Alasan Cari Cari Pipi Ditembak Mariam Nam Parah Si Mamak Seharusnya Mengayumi Kamanakan Malah Beliau Nang Kari Nak Magadai Dek Pangulu Merestui Dek Apa Capek Capek Merekan Surik Nak Merempir Nampak Kira Oklum 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 Jadi Nampak Nampaknya Adat Indak Baitu Sajo Membuka Pintu Pagang Gadai Sayang Dispensasi Itu Disalahgunukan De Orang Batu Memang Nansawana Hakikinyo Menggadai Itu Adalah Ibarat Pintu Emergensi Pintu Darurat Dan Hanya Dipakai Di Mata Sesak Bukan Jalan Umum Melenggang Panjang Tapi Yang Salah Aduh Di Satu Daerah Orang Sama Sekali Indak Membenarkan Menggadai Seakan Akan Diharam Kandek Masyarakat Apa Dasar Pelanggarannya Mak Minik Mamak Menterjemahkan Alasan Adat Buliah Menggadai Tadi Lebih Ekstrim Dan Mutlak Indak Buliah Baat Terjemahan Menurut Baliau Katanya Macam Bila Bila Maksudnya Tunggu Kiamai Sasudah Orang Laki Lapunah Dari Muka Bumi Makasih Maksudnya Indak Buliah Menggadai Karena Adat Tubana Malarang Lewat Fatwanya Dan Nampak Macam Tadi Itu Nambak Tua Sesuai Hukum Adat Nambak Sampaikan Tadi Bahwa Harat Posako Indak Buliah Dipindahkan Inyo Dijua Indak Dimakan Bali Digadai Indak Dimakan Sando Kan Baitu Mak Batu Tapi Kita Indak Buliah Terlalu Kaku Menyikapi Fenomena Di Masyarakat Maksudnya Mesti Berpikir Realis Basi Yang Tentumbuh Bertimbang Tentang Nenado Tapi Yang Setuju Diambik Mati Kalau Lahado Cara Antisipasi Pegang Gada Nah Mumpam Mumpam Kalau Tagak Kelompok Kelompok Sosial Lahado Koperasi Simpan Pinjam Dan Penafid Peduli Dinsanak Dirantau Keadaan Orang Kampuang Atau Pemerintah Lain Memikirkan Orang Miskin Iya Tagang Gadai Disilang Ngampe Tapi Sungguh Pun Baitu Mak Kami Harapkan Agar Para Pemangku Adat Berkenan Membatalkan Aturan Adat Atau Setidak Tidaknya Mengeluarkan Fatwa Adat Guna Mempersempit Peluang Terjadinya Pagang Gadai Sehingga Indah Menyansarokan Anak Kemenakan Insya Allah Bisa kita tarikan Mak Bisa Masalah Pule Iko Siapapun Tahu Bahwa Indah Adunan Kekal Di Duniako Segala Sesuatu Akan Berubah Menurut Kodratnya Termasuk Adat Akan Tetapi Uraminangkabau Menantangnya Dengan Pepatah Dan Menyabutkan Adat Dan Tak Lakang Di Panah Dan Tak Lapu Di Hujan Ba Adat Indah Menantang Sunatullah Adapun Papatah Indah Lakang Di Panah Indah Lapu Di Hujan Tadi Bukanlah Menyatukan Adat Itu Kaku Indah Berubah Bukan Itu Kesalahan Persepsi Dari Lafat Dan Alundi Urai Sedangkan Pepatah Lain Dan Babun Sekali Ya Gadang Sekali Tapi Berubah Adalah Semacam Pengakuan Dari Perubahan Itu Sendiri Kalau Bayitu Apa Pengertian Pepatah Tadi Mak Dan Seakan Akan Adat Ibarat Batu Dan Tak Dipengaruhi Cuaca Batu Pun Dinase Oleh Pergantian Cuaca Kalau Inyo Dipanggang Kemudian Disiram Berubah Oleh Peredaran Zaman Namun Inyo Indak Kailang Jadi Adat Akan Kekal Abadi Inyo Indak Abadi Tapi Lestari Apa Perbedaan Abadi Dengan Lestari Abadi Adalah Sifat Allah Sedangkan Lestari Adalah Hidup Dan Berkelanjutan Dalam Perubahan Contohnya Ayah Ayah Akan Berubah Menjadi Uap Kalau Suhunya Dinayakan Kemudian Menjadi Awan Lantas Awan Menjadi Ambon Berubah Menjadi Benda Padat Sebagai Salju Kemudian Menjadi Es Dan Caya Menjadi Ayah Itulah Sirkulasi Kehidupan Ayah Dan Itulah Adat Inyo Selalu Berubah Wujud Tapi Nilainya Tatat Bak Semula Jadi Adat Berubah Berubah Pasti Dari Zaman Ke Zaman Adat Itu Berubah Ibarat Bantu Tinggiran Sungai Dan Bergeser Ulah Di Ayah Gadah Lalu Tapi Ayah Dengan Sifat Ngetatat Nailia Dari Ulu Kemu Itulah Nilai Jadi Akan Terjadi Perubahan Wujud Namun Bukan Perubahan Nilai Bingkai Bisa Bertukar Tukar Gambarnya Nani Tujuo Bungkui Sembilia Berubah Isinya Tatat Baksa Mulu Apa Banda Nilai Adat Nantak Berubah Itu Mak Kebenaran Kejujuran Dan Keadilan Tagak Ninandata Bajalan Nineluruh Bakato Sifatnya Universal Untuk Setiuk Ruang Dan Waktu Pada Hakikatnya Ayah Itu Suci Dan Mensuci Kan Ini Akan Kotor Oleh Kotoran Dari Luar Sifatnya Jujur Mailia Kena Rendah Di Buah Embatan Di Pematang Ini Taganang Sementara Kemudian Mailia Melanjutkan Nisinya Untuk Setiuk Kehidupan Ayah Akan Tercemar Oleh Kekuatan Dari Luar Karuh Huladik Tanah Susuk Dipengengati Bagolak Dihampai Angin Namun Ayah Tetap Ayah Salam Kiamat Aluntibo Talampau Tinggi Mak Sulit Ambo Menjaka Tolong Mak Ajih Contoh Nang Simpel Sajo Ibarat Mode Dulu Sebalun Merdeka Potongan Sarawak Rangkilaki Biaso Sajo Saimbang Atih Jubawah Dalamnya Sedang Elok Namun Sarawak Pintalon Sesudah Japang Bakiro Batukah Mode Sarawak Namun Sarawak Kalui Lapang Di Tangah Sampi Di Bawah Basayok Candogurami Indah Lama Tiba Sarawak Jenki Sampi Diatih Sampi Dibawah Juminyak Malalu Sarawak Jengki Jengki Batukah Jucut Beri Sampi Biatih Lapang Dibawah Rimbih Menyapunyap Tanah Halulam Moko Datang Sarawak Komprang Lapang Biatih Lapang Dibawah Dan Bak Memakai Kain Saruang Akini Bapak Lihat Bak Nalam Biasa Biasa Normal Saju Saimbang Ateh Di Bawah Walau Mode Betuka Petongan Bagian Teganti Namun Fungsi Sarawak Takpat Sebagai Pembalik Tubuh Fungsi Itulah Nilai Bagi Sarawak Mbak Kiro Iyo Paham Tapi Baga Kalau Pak Pakaian Indah Membalik Tubuh Ainyu Lai Baju Bid Ateh Tabuka Dibawah Tersimbah Di Tengah Tengkuk Lesteh Walaupun Masih Haduh Kain Malaki Tapi Indah Saju Nilai Pakaian Nilai Moralnya Pun Nilai Agamanya Laca Dan Nilai Utak Perlu Dipertanyakan Barangkali Kiro Kiro Macam Iyo Biapun Balai Caro Tapi Orang Tetap Beragai Indah Orang Saju Adik Minang Indah Habis Selama Orang Minang Masih Haduh Ya Dalam Pembagian Adat Sarawak Mesti Dijai Kau Indah Dijai Indah Sarawak Namanya Itulah Inyo Yang Dinamukan Adat Yang Diadatkan Adopun Bahannya Tersarah Apun Yang Teradat Inyo Barubah Karena Dirubah Sedangkan Mode Silih Berganti Tibu Yang Diundang Pai Yang Diusia Itulah Adat Istiadat Ajaran Calon Datuk 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 Tumah Mak Eh Calon Bunotan Luang Peralu Juo Kalau Dibubuy Indah Mati Kalau Dianjak Indah Layuah Apapun Arat Nyo Itu Misalan Kehadap Juo Dibubuy Bepentang Mati Dianjak Bepentang Layuah Inyo Akan Tatap Idui Walau Biasa Dianjak Anjak Dipindah Yajimudia Batahun Panih Menyinga Mungkin Sekadar Kucu Sajo Kalah Kan Inyo Tanam Bemusim Hujan Mengucua Batang Mungkin Balum Kalah Dipentang Kanya Indah Lakang Dipane Indah Lapu Dih Hujan Karno Inyo Kayuh Hidwi Entah Kuala Rabah Tegul Yang Batang Lha Tunggu Siso Panabangan Sinan Barulah Kawin Naso Karan Mako Karan Lha Mati Iyo Adat Sebagai Sesuatu Yang Hidup Digambarkan Sebagai Batang Kayunan Tidak Dipengaruhi Iklim Dan Cuaca Iyo Sampai Nasi Kuliah Mbak Indah Ambosanko Fasal Fah Adat Kitu Baik Tinggi Dan Nagu Sayang Kalau Hanya Tinggal Di Kato Kato Paman Kece Tanpa Dikali Ure Tunggang Kalau Dibanding Bandi Yang Jawa Bana Ketinggalannya Ya Mbak Ukurannya Apa Tidak Usah Jawa 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 Bagam Pakaian Saja Dari Pakaian Orang Awan Sampai Dato Dato Busana Laki Laki Atau Padusi Indah Adunan Asli Punya Wak Mbak 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 Kalau Indah Bekupiah Dianggap Kurang Sepan Padohal Kupiah Dari India Salwa Dari Jawa Bantuk Mirip Langkon Sarawabat Orang Betawi Galem Potongan Aceh Bap Pake Baju Guntian Cino Bas Sandang Bugih Makassar Balang Malaysia Salimpang Ulos Sarawabat Sampai Pun Solo Pasapi Asanya Tarumpa Japan Mbak Nantunya Wak Mbak Orang Awan Lagak Dibiniru Apa itu Dan Asli Mbak Dekin Minang Kabau Acuman Tengkelek Cik Itu Mbak Sama Nanyo Bukan Dado Lai Mbak Acu Si Mbak Ato Menurut Catatan Ibnu Batutah Si Orang Penggembara Arab Menan Sampai Keminangkabau Di abad Kesebali Masehi Katanya Saya Sampai Kesatu Daerah Yang Disana Bayang Bayang Makan Tubuh Dimana Daerahnya Mbak 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 Matuari Tapi di Kapal Mbak Mbak Katanya Disana Temadun Orang Sudah Tinggi Pakaian Sarbah Hitam Kepalanya Juga Hitam Bayi Itu Bunyi Catatan Sejarah Rupanya Warna Hitam Kuala Favorit Dari Dulu Mbak 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 Mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awak. Baju hitam segala hitam. Potongan bajunya balasari. Badan gadang, langannya lapang. Persis serupa baju kurang orang perusia. Sarawak gantuan bawah lutik. Pisaknya jatuh ke bawah. Babu huwa. Indah ucawek. Model Sarawak itu kompetensi juga. Anamonya Sarawak panti. Iya, iya tahu. Betanya hitam segitiguh. Lakik tak lakik di kepala. Indah memakai aletapa. Itulah pakaian asli orang Minangkabau. Sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ada. Untuk apa malagakan orang punya, Mak? Ya, itulah tanduk orang awak maju cara berpikir. Ditiru selama indah merusak nalah aduh. Diserap, diolah, dimodifikasi. Kemudian dipasang mirip Minangkabau. Indah curang namanya itu, Mak. Iya, caru anak sekolahnya. Menyuntik. Indah aduh dan ursinil kebudayaanku. Sadunya tiru-meniru hak cita alam yang punya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya, Mak. Contoh. Sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya. Dari kicauan buruang pagi. Dari kuliriak jalan tibang. Kulik-kulik alang berbega. Galas tawaya turun bandah. Daun bambu di kupu angin. Dalain sebagainya, dalain sebagainya. Ragam bunyi itu dirangkai jadi irama. Di arinsip, di program. Jadilah ini lagu tak tonton. Tapi, kicau orang awak tidak boleh meniru. Boleh meniru. Boleh meniru. Dan nilai elok. Dan buruk-buruk jangan. Lai tahu ke mana akan. Awak mengkupandai mengecek. Dia meniru orang mengecek. Betul. Tanpa nopaka dari ketik alam ke bisu sampai tua. Dia apa? Dia tidak ada bunyi yang ada di sini. Betul. Betul, Mak. Itu kalau sumber bunyi. Kini apa kalau sumber berpikir orang awak? Sumbernya juga dari alam. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Kalau kini ada universitas terbuka. Dia awak menemukan universitas takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu. Mbak titil cipe. Yaitu cadiak pandai. Itu titil, Mak. Maaf, Mak. Menurut Pandapi Amboy. Alam takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan apa-apa? Bahkan tidak, Mak. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas Uram Minangkabau bahwa guru ke alam nantak baraka. Alam itu kan benda mati dengan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, Mbak Tua. Siapa pun tahu itu. Tapi ketawilah. Di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah tanpa kita menyewa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita beraja sebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapik Mbak Amboy terimu. Namun daripada memasak barang matah, Mbak, ya. Rancaklah memakan nantah hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah gudang ilmu. Dan itulah guru. Sayang ya, Uram Minangkabau butuh huruf. Apa itu? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak. Manarwah. Dirajang. Aduh dibugih lain. Apalagi Arab di Cina. Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah aduh. Tapi tidak dipakai. Iya, sama saja jojoh indah. Namun itu, Mak. Dan nyata kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak, itu satu kenyataan sejarah. Macam kau kemenakan. Apa, Mak? Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatalkan. Banyak isi Al-Quran yang menyuruh kita mempelajari alam terkambang. Antara lain firman. Allah nambah bumi. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waktila fi layli wa nahar. Sampai akhir ayat nambah bumi. La'ayatili qawmi ya'filun. Suri Al-Baqarah 166. Pada kejadian langit dan bumi. Pergantian malam dan siang. Baitukun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya. Itu bajalah menurut kodratnya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatalkan. Apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan. Dan banyak-banyaklah ayat nansenada dengan itu. Bahkan kepada unto sekalipun kita disuruh bahajar. Berulang-ulang kita disaruh dengan kalimat. Afalah ta'lamun afalah ta'qilun afalah tetafakkarun ya'ulil albab dan lain-lain sebagainya. Batu Ahmad. Tapi mamak lupu agaknya. Bahwa ayat pertama nanturun adalah surat ikhraq. Baca. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sarangkan Muhammad itu ummi. Butuh huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan. Dipasuh mengarajakan sesuatu yang diluar kemampuannya. Alankah kejamnya Tuhan. Bimalah taknya ayat. La yukalifullahu nafsan ilawus'aha. Astaghfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nang jaleh. Nang jaleh macam itu saja. Di antara umat yang paling aris menerjemahkan ayat-ayat. Allah adalah kurang nang kabab. Terkenal dengan semboyannya alam tak kambang jadi yu. Itu jaleh itu. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu. Bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam. Justru melalui alam tak kambangkola. Buruan gagaklah guru kabil. Bahwa cara mengubuhkan mayat-ayatnya habil. Dan digungguan hilang mudiak. Tidak tahu apa yang diperbuiknya. Tidak apa itu kemanakan. Iya, iya, iya. Ambo paham. Tapi tentang tidak punya tulisan. Ambo tetap mengatakan orang menang kabab ketinggalan koreta. Nampaknya itu bahasa ngajo. Bahasa ngajo ke cik mamak. Bahasa ngajo. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Tidak tabah. Lihat tuh, mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Biar di zaman dulu ataupun kini yang berasa sama usah cu, mak. Tidak, sebenarnya kan. Bahasa ngajo tidak. Saya coba pikir, ya. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul, ah. Kalau tak biasa bahwa tak kau tak orang, bila wawak kecaya dia. Tidak. Ha. Dengan hanya memadukan apunan aduh, suku memakan dan tahidang, manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh, mak. Eko nampia. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek. Tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau gurulah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nah, mana lah dia tinggah. Tapi anak sekolah kini, ya. Soalan ampik kali ampik, tambah ampik, pergi ampik. Apa tanya, kamu masih netong nama-nama kalkulator. Dan kakaknya orang Amerika dan pajaknya berpikir. Apa itu? Itu dulu, Mak. Kini negara kita kalah maju. Metode pendidikan itu lah berubah puluh. Nah, itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Bek gilomai kuwaja orang lain menangkabau diri orang. Kalian paling, ya, kalian membanggakan Pak Atah. Ajak usalim, Bu Yamka. Nah, kini apa yang kita wacol, ya. Eh, nasib. Nasib, Pak Buik. Nasib, Pak Datuk. Baiklah, kita kembali ke Pak Kak Kaji segini, Mak Datuk. Nggak. Bisa, Mama, memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru. Dan sederhana saja, Mak. Tentang masalah apa kira-kira? Di bidang usaha. Di klasik atau modern? Iya, di klasik dulu lah, Mak. Aduh, Papa Tah mengatakan, kalau mengeung, tanda tidak akan menangkau. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeungi lemudia, sugalu manci mengandung masuk lubang. Memang tujuannya tidak akan menangkau. Hmm. Tapi kalau kucing yang ingin menangkau, Inyo bahsianok kebali yang tungku main tai manci di peberasan. Maka warajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik. Ah, kini namo deren, Mak. Apa yang mau bertanya kemana? Tanya apa, Mak? Harago talu ayam dan ketek lebih maha dari talu itiak dan gadang. Iya, Mak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Mak, kok salah? Beliau bertanya bagi aku doktor bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu, apa kelebihannya, Mak? Iko dampak promosi. Ba acara ayam, ba promosi. Nah, kok. Sebelumnya talu ayam, ini bakkotek sepenuh kampuang memberitahu kalau ini akan memproduksi. Salah saya talu akalua, ini ulang bakkotek mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya, orang berabui dia talu ayam walaupun maha di Bali. Nah, kalau itu ya, Mak? Taluanya banyak overproduksi. Tapi, batung buah saja dalam kandang orang tidak ada yang tahu. Tidak bisa pasang iklannya, Mak? Ya, Pak. Iklan suara bergara-gara lambang lagi berkisah. Tidak ada informasi dari kampuang. Jadi, sebabnya maha talu amada ini ayam, dia berlalu rajin berpromosi. Iyalah, iya. Maka rajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talu amada ini. Tapi, ayam kampuang kaya maha? Ya, kalau ayam meras itu bodoh dari tiap. Bodohnya? Ya, orang kalau terajai di sana, tidak merasai mengakih. Tidak bau saw menjadi dada, menjadi bodohnya. Badan gak puak? Badan gak puak, utaknya kaku. 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 Iyalah. Kok ditaruhkan sakit yang lain? Masih bisa, Mak? Bisa, Mak. Nanti-nanti akan puak, utaknya kaku. Aduh, cik lagi masalah yang mengganja pikiran nambu, Mak. Masalah apa itu? Masalah pelecehan martabat. Marupanya. Peraturan adat dan mewajibkan perempuan melamar laki-laki. Hmm. Itu sangat merandahkan kami. Merandahkan Mbak Angkasihnya kok. Lari cari kenurang suami, kok malah memprotes. Dima lah tak ragu diri kalau padusi naman jalan laki-laki, Mak. Sepatutnya laki-laki berperan aktif. Padusi sih baik melunggu. Nah, Dima saja baik itu, Mak. Oh, baik itu. Macam Miko. Aslinya, Minangkabau tidak pernah mengenal acara lamar-lamaran secara khusus. Hmm. Proses awalnya di luar forum. Kalau ada pihak yang berminat, laki-laki atau padusi, Inyo mengirim seseorang bijak untuk mengadakan kontak dengan pihak yang dituju lewat perantara puluh. Namunnya, Marisi Risiak menelangkai atau wasirakat tuh. Kalau hasil lobi mereka positif, akan sama-sama dilaporkan. Kemudian, dia olah di pihak Tampik Wakanda. Lada Pek kata sepakai, barulah datang sinyal dari pihak laki-laki menyatukan Mbak Sadio untuk menanti. Nah, disinilah terjadinya pertemuan resmi dalam rangka menindaklanjuti apunalah dirintis para peludi tadi. Upacara itu namanya mantas. Tapi nampai mantakan sirih tuh kan pihak perempuan, Mak. Iya. Itu namanya kan melamar. Tunggu dulu. Soal sirih-menyirih, Beko memaktarangkan. Nah, kita tarikan dulu. Nah, jadi malah. Pada tahapan selanjutnya, diadukkanlah acara bertimbang Tando. Arti bertimbang Tando yaitu, kedua bala pihak sama-sama memberi Tando sebagai simbol perjanjian. Bendanya bisa berupu kari atau barang antiknya lain. Malah kadang-kadang sabantua cincin perak mematuhasiya. Tando itu dipasih mamak kepala walih surang-surang. Beko, kalau selesai pernikahan, Tando semua dipulangkan baliak kenampunya. Jadi, bukan Sarupo tukar cincin orang kini? Bukan, bukan. Diadak tukar cincin orang kini. Nah, laki-laki memasangkan sabantua cincin ameh sejari tunangannya sebagai first step tanda jadi. Tapi, diadak itu menunjukkan bahwa kaduanya sama menampuah. Tidak ada yang diposisikan sebagai objek untuk dipanjar segala macam. Dan, mesti dicatat bahwa Tando yurupo tadi bukan barang ameh. Sebabnya, Mak? Sebab ameh itu lambang materialis. Barangkan menangkabu menjunjung nilai-nilai moralis. Bukan pitihnya yang dipandang, tapi katunya yang dipasih. Atau berikutnya, Mak? Baru pihak padusi mencapit marah pula yang menonton. Aku tidak dicapit, tidak datang. Baik itu kan, Mak? Hakikat mencapit bukan mencapit secara fisik. Tapi, mencapit katu mufakat nalah dipabuat sabalunya. Atau katakanlah untuk menyusul dan sampai lupo kalau hari itu dilansungkan pernikahan. Kesannya tetap kalau padusi dan menampuah? Acara mencapit itu hanya sebagai seremonial saja. Tapi, Pak japit jepitih kan, Mak? Ya, tergantung ada istiadat setempat dan dikatakan adat selingkah negari. Atau kalunya jepitih, adu juga dan, apa namanya itu? Baju sepataga. Baju, adu juga. Tapi, umumnya cukik, ya, caranya bagi sisi diri halang kok saja. Kalau baik itu keterangan, Mak, di Minangkabau tidak ada ketegasan lamar-lamar. Tapi, pihak padusi lebih aktif dalam proses perkawinan. Itu betul. Baik itu, Mak. Memang saya rasa seolah-olah pihak padusi yang berkepentingan. Latar belakangnya adalah sistem kekerabatan matrilinial tadi. Bahwa wanita dianggap sebagai pelanjut keturunan. Indah adu anak padusi, pundahlah generasi. Putus, sako, yagusako. Disabab karena itu, ingin dicarikan laki-laki pilihan. Sehingga keturunannya isuak menjadi orang bayak-bayak. Di Minangkabau, padusi bercarikan jodoh, bukan mencari surang-surang. Iya, iya, iya. Kalau di dalam-dalam ibanah, mukasiknya memang rancak, ya, Mak, ya. Walaupun bala incaro dari orang. Indah salah kalau ada anggapan padusi melamar laki-laki. Itu pandangan lain, ya. Tapi mencarilah jumatobatin. Bahwa hakikatnya tidak lain dari menayakkan harkat wanita sebagai pihak dan wajib dilindungi, dijago dan dihormati. Siandainya untuang indah bakakalan. Antah carai, antah komasi, padusi, indah talantar, tebuang-buang, loh. Ini tetap tinggal di rumah gadang di bawah perlindungan mamak dengan jaminan pusaku tinggi. Biarlah, jika indah nyepayi, anaw tetap di rumpunnya. Apu kalian, alun jiwa, kabut terimu, kasi, kaminangkabau, lai. Nah, lah, manjwa, memanjukan, menjamin kesejahteraan lai ya jawating. Aturan nantakan baku, dimanapun wanita diperlakukan istimewa seperti di negara Ibaradai. Iya, iya. Maaf, Mak, kalau Ambo salah tanggap. Iya, dialun paham sebelumnya. Dan kini Ambo menagih janji mamak Jako. Janji apa? Kamanarangkan arti syriah. Oh, itu. Nanti lupa. Macam kau? Iya, iya. Arupun syriah adalah lambang kebersamaan, lambang batobasi dan persaudaraan. Inyo kalua bermasuh bakutiko khusus di upacara-upacara tertentu saja. Aduh ampek suasana mangkocaranu ditatiangkan. Iaitu nam pertamu di waktu menyonsong tamu tibu. Nam kedua menyampaikan kandak permohonan. Nam ketiga disidang acara perdamaian. Dan nam keampik saat mamapik cupabuatan. Iaitu mensahkan undang-undang adat dan baru dibuik. Hanya itu saja. Ha? Di suasana lain tak lazim syriah jepinang didangkan. Itu menurut adai. Bisa mamak tolong menarangkan makna syriah lengkok itu, mamak? Baiklah. Dalam gurindam persambahan disabuikan. Maku diri cak syriah jepinang dipalik sadah jegambia diupam menjadi satu dimakan dameradidia. Seharinya nanya kaparuman lamaknya tinggal di rekongan. Ganti yang balau bersobasi silaturahim salamonyom. Nah. Jadi, syriah diibaratkan sebagai perpaduan murni antar kelompok masyarakat. Lambang keakrapan dan tak guyah-guyah. Ada sampai unsur dalam cara mengutu. Ah, tunggu. Yaitu daun syriah. Hmm. Warna hijau rasu nya padeh. Ya. Kedua buah pinang. Hmm. Warna kunyang rasu nya kalek. Dan ketiga gambia. Hmm. Warna coklat rasu nya baik. Hmm. Dan sampai sadah. Warna putih rasu nya masing. Iya, iya. Sampai komponen tadi digili yang menjadi ciek diolah dipadukan. Kemudian dimakan dikunyah-kunyah. Ayahnya lalu diluluas. Apahnya semua dibuang. Mardesu nampak di wajah. Acwa perhatikan. Apa itu mbak? Persenyawaan antara warna syriah dan hijau. Hmm. Warna pinang dan kunyang. Gambia dan coklat dan sadah dan putih. Mendatangkan corakan baru. Iya, iya. Yaitu warna syriah. Hmm. Kalau ada komitmen kata sepakai. Sado nya melebur dalam kebersamaan. Syriah takkan balik ke hijau nya. Pinang tak pulang ke kunyang nya. Gambia dan tidak coklat lain. Sadah pun lupa juga putihnya. Itulah kesatuan. Itulah tandu saya. Pak itu juga dengar rasu. Menunggalnya antara padeh. Kali. Pak itu masih mendatangkan rasu baru. Dan lama manis. Sama diluluas. Akampi nya. Mailya sekujuh tubuh. Menjala sepanjang darah. Jadi kesimpulannya. Kok tamu disonsong di syriah pinang. Tandunya suka lama nanti. Kok memohon juga syriah pinang. Tandunya ikhlas putih hati. Dicabiak syriah dalam sidang. Tandu sangketo nalah habis. Caranya tak hidang di balai adai. Tandunya cupaklah di pape. Undanglah usai di pebuik. Sepakai kurang memasilih. Tinggal negari melewakan. Mbak. Lepas. Paham, Mbak. Mengarati ya, Mbak. Kecil Mbak. Tadi kok sekadar pa merah-merah bibia saja, Mbak. Eh, kualnya pa merah-merah bibia rancang. Lepas. Lepas. Kan tidak payah. Menteri. Sekadar mengunyah-ngunyah. Lepas. Lepas. Jalan manis. Lepas. Batu, Mbak. Batu. Rasu-rasunya cukiklah dulu, Mbak. Oh, tunggu. Ada cik lain yang lupa, Mbak. Apa? Ada pepatah agak sumbang tadangannya. Bagaimana? Iku, Mbak. Kok mandi di ilia-ilia. Menyawa di bawah-bawah. Oh, itu. Jadi? Mbak katakan sumbang sabab kok mandi di ilia-ilia. Orang bak kusuk sabalah hulu. Marasailah wak dek limbahnya. Hehehe. Menyawa di bawah-bawah. Orang diatih. Sedang mengeluarkan apa lalu, ha? Asal taruh lah kemanakan, Mbak. Eh, sabaranya, ada sambungan pepatah tadi itu. Apa itu, Mbak? Yaitu bakatu marana-randah. Mbak jalan manaku-naku. Hmm. Ya, tolonglah sekitik, Mbak tarangkan. Aiko keterangannya. Hmm. Barulang kali, Mbak katakan. Usah membaca nanti surat. Indah kesabodoh itu orang sesuat menyuruh anak cucunya merangkak-rangkak di bawah tapak kaki orang. Padahal, kita kok diajak bagak. Disuruh mandiri. Berpantang menjadi umpan. Kok datik awak kok menjadi tukang panciang? Tapi sabalianya. Indah buliah. Sombongnya takabuwa. Ijan hongih. Pembusuang dadu. Hati busuak. Parangai mahuang. Usah. Adapun pepatah tadi memberi petunjuk kebakeh tamu di rumah orang yang nak dagang orang pendatang. Supaya apa? Supaya tahu diri awak menumpang. Elok-elok dirantau orang jandangnya padah dari cangsi yang rabat tandang mandiak surang. Iku ajaran budi pekerpi pihak. Iya, iya. Dek lai memaci pitulah hadat. Kamana pun orang ngawak apa yang merantau diterimu juga suku hati. Disenangi malah dibutuhkan. Acoba bandiangkan jokonco kita dan merantau ke Kelimantan. Nah, ke Darah Dayak. Dek parangai bintalu. Niaik jaiik sangat jauh busuak limau dijajah di kalahkan. Kasudahannya dimusuhi dari orang kampuang di harak di tombak lambiang. Sehingga bagi lo maik di parak. Alhamdulillah. Salah ruik salamun angko. Alun adu anak minang dan di usia tagak orang kampuang itu. Bah, cukup dulu. Cukup, Ma. Terima kasih keterangan Mama. Eh, ikut penutip kata Malu Islah. Jati, Ma Datuk. Kalau nak tahu bahagamu musti pandai bahasa Arab. Sebab hadis yukuraan ditulih juga bahasa Arab. Nak paham bahasa Arab, pelajari nak huyusaraf mantik ma'anin saratu munjid juga balangkah. Maitu pulau baraja adat kopiak. Haruslah tahu bahasa Minang, langkok sastra gremernya. Tak patah di petiti. Pantun juga rindam. Katu bayang, katu bakiyah. Sampai pamia ujika cikak. Katunya tak sirik, tak suruak-suruak. Rundiang bermisah baumpamu. Dan tak surik ke jaleh juga. Kok gulai hamba kurang masin ke ciknya jaguah banah piaman gini. Sebab dimasuk zaman sesuak garam dibuik di piaman. Turun ijuk turun beliwang. Artinya membalik kontan. Dan bak ma'iluawa sonsang mungkasutnya tersuruh di orang sagan. Malah, hadunan bedunan rumi. Bagaimana pihak? Ah, itu, Mak. Katu tersimpan tersambunyi balawan lafatnya mana. Elok keciknya buruak. Acuk jarang mungkasutnya. Kua ibu berang ke anak dikatukannya. Eh, santiyang labana perangai yang juang. Lah pandai melawan keman deh. Ah, atau mamak menyidia kemanakan. Sambia seng yang dikatukannya. Ndiyakuk banah, mamak bersilau. Padahal tujuannya menumpalak. Berang bercampu ibu hati kemanakan. Tak pernah menyilau. Ha, kembalain dah. Taklah lihat. Iyo sabana rumi. Ah, iyo rumi. Susah menangkuk nantasirek. Kunulah puluh nantasirek. Iyo batu-batu. Nambak mengacah bayang-bayang. Mencari jajak dalam bayi. Tapi justru disinalah seninyo tuturan kato. Lamaknya bastu. Ya baci. Kulai arih, semua arih, manih bat santan ditangguli. Nyampang kuindak, semua paham. Ba'alu pencukai duri. Usahkan duri ketawa cuik. Malah mencucuak macam dalam. Tolong diagih perbedaan antara tasirek dan juta surwa. Nah, untuk lebih jalan. Mamak lagi ada dua buah pantun. Mbak. Bunyi pantunnya, Mak. Tapi maaf. Masak kemanakan. Mamak berikan pantun muda. Sekadar contoh perbandingan saja. Iya. Aiko. Keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati. Tidak ada pantun nyuratu. Itu cuba lah, Mak. Katanya. Anak udang dipanggang-panggang. Mau dipindang tak berkunyit. Anak orang dipandang-pandang. Mau dipindang tak berduit. Itu pantun bertilanjang namanya. Bak, kok pantuak itu, Mak. Ya, lah. 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 Kumbang. Ya, lah. Ya, lah. Ya, lah. Ya, lah, lah. Ya, lah. Ya, lah. Wow, lah. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, ayo, coba lah, Mak. Ambo ibarat pada salib bunga di dalam musim berbuah di ujung tahun. Purek begantuan kejurami rangki yang tinggi ke dihadang tanpa jadi luluak saja. Ah, menyedihkan. Kalau ibarat paham kata itu? Ayo, paham bahan lah, Mak. Itulah minang kabar. Dalam suasana macam mana pun, kata wabayang tidak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naik darah sekalipun, bahasa sindi atau bau juga. Umpama, seseorang kalau cakap, ah katanya, pantang raja maulak sambah. Kalau iyo menjual, ada balik. Apa pun hubungannya jual balik itu, Mak? Itu kata bagak, kata menantang itu. Alham tak faham kata-kata. Kalau dalam bahasa sehari-hari, adin tak takut juang dah. Ah, itu isi kalinya. Oh, macam itu. Ya, itu. Jadi, Mak Datuak, terima kasihlah hati wakatunan Mamak sediukan untuk Ambo. Terima kasih bantuan Mak Datuak. Banyak-banyak pengetahuan baru Ambo tentang adat kita. Insya Allah, buku Ambo bisa selesai menurut jadwalnya, Mak. Ya, itulah cuma nantapik Mamak barikan untuk membantu kemanakan. Padokalah itu dari Mamak, cari nalain ketukunya. Alang jo kekek, bari makan, barilah makan kedua-nya. Panjang jo singkek, paulihkan, kau tak sampai kemajuan. Akhirnya, Ambo bintang maaf. Kau aduk kata takasa juta dari, kurang lama rasu dihati. Malumlah huram itu, kau lapa lupa. Lah nyinya lungga pengabik. Harilah. Dan Mamak tentang itu, dia usah menjadi berbandoso. Mua di dalam tangan Allah. Sama-sama, Mak Datuak. Ambo pun begitu puluh. Dik didorong darah muda. Barangkali tersanggah Mamak, bantu tua. Selancang, Ambo berkata. Takkirai martabat ini, Mamak. Rilah jo maaf, mohon. Maaf, Mak Datuak. Insya Allah, sama-sama. Tanyikan dia, 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 dia. Apa misi, Ambo dulu, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.